Intro Hidung manusia Mungkin kita jarang nyadar Tapi banyak banget hal yang bikin kita inget sesuatu Dari nyium suatu bau Misalnya inget bau makanan Bau bunga di taman Atau bau badan yang bikin kita inget Kalau kita belum mandi 3 hari Oke, tapi kenapa hidung bisa inget banget Sama bau sesuatu? Apakah hidung kita punya ingatan? Simpelnya, ini karena jalur informasi Yang diterima sama hidung Ngelewatin tempat dimana otak Menyimpan ingatan jangka panjang Jadinya, otak kita sering nyambungin Bau sesuatu sama masa lalu kita Mau itu baik, ataupun buruk Nyatanya, kita bisa ngebedain 1 triliun jenis bau yang berbeda Dan faktanya itu jadi Salah satu kemampuan bertahan Hidup paling primitif yang kita punya Dan, kenapa ini berguna? Bayangin misalnya kalau tiba-tiba Ada kebakaran Nah, hidung bisa mencium bau asap Dan ngirimin sinyal ke otak kita Biar kita tahu kalau ada sesuatu yang kebakar Sebelum ngerasa panas atau bahkan karena apinya Atau kalau ada makanan basi Hidung juga akan kasih tau kalau makanan itu udah busuk Sebelum kita makan Yang bikin kita bisa selamat dari keracunan Dan ngomong-ngomong soal makanan Kalau tanpa indera penciuman Makanan itu juga bakal terasa hambar Gimana ceritanya? Ya, karena ternyata hidung kita juga berteman baik sama lidah kita Setiap rasa sedap yang kita rasain itu Terjadi karena rongga hidung kita dipenuhi sama partikel-partikel bau aroma dari si makanan Itulah kenapa kalau nggak punya indera penciuman Semua makanan jadi sahambar sayur tanpa garam Karena yang kita rasain cuma 5 rasa dasar aja Maka waktu pilek, kita jadi nggak nafsu makan Karena saluran penciumannya juga lagi kena gangguan Jadi, kalau tadinya nganggep hidung sebelah mata Sekarang kita tahu kalau kedua lubang hidung kita ada gunanya Indera ini udah ngebantu kita dari nginget masa lalu Menikmati makanan Sampai kasih lampu kuning kalau lagi ada bahaya Jadi, sering-sering aja bersihin hidung Asal jangan buang kotoran yang sembarangan Dan seperti biasa Terima kasih Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah Keep asking and stay curious! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax